Gue mikir kayaknya belum ada malah so far yang dibikin live PA, terus juga live performance act Basic, ground rulesnya tuh house music Kita kan ada acara di Remix tuh, Kenny yang di season 2 menjadi juara satunya Dan Evan ini adalah consultant music di Remix yang kebetulan dia megang Kenny Kita grow up di masa acid house, breaks, house soulful gitu-gitu Dan dia membawa, mengusung ibaratnya, balik lagi, sound seperti itu Gue pikir Wah menarik kalo misalnya kita bisa bikin Bikin grup Siap, yuk kita ke studio gue, basement of heaven Gue mau ngajakin lo semua untuk cek fun from the weekend Biasa anak-anak lagi latihan ada Evan Virgen sama Kenny Gabriel Peran gue di project ini sebenernya gue lebih ke ngambil sisi yang musisinya, lebih ke instrument, live instrumentnya Yang bikin gue tertarik di project ini sebenernya, satu, gue bekerja sama dengan orang-orang yang udah hebat di dunia elektronik Kalian belajar dan musiknya juga gue suka, jadi kenapa enggak? Aslinya gue suka dengerin jazz music, R&B, soul, hip-hop juga gue suka dengerin Tapi makin kesini gue lagi suka dengerin elektronik music juga, EDM gue suka dengerin juga Kenny ini kan ternyata basicnya tuh bisa dibilang jazz musician gitu ya Dan terus juga sangat mendalami unsur music house Dia punya taste juga dan jarang untuk produser di seumur dia yang cukup mengerti house music menurut gue Nah Evan sendiri sebagai consultant musik, dia pasti menguasai semua genre Di project ini ada berbagai unsur genre musik dari jazz, house, dan juga Sometimes gue masukin unsur hip-hopnya di project ini, jadi sangat begitu menarik gitu Ya balik lagi mas Winky, the whole concept lagu dan shownya Kayni yang sebagai isi-isi yang jangan juga mas Winky, gue yang finalist dari mixingnya dan segala macemnya gitu Jadi kalau sekarang seneng banget bisa digabung di project ini karena gue juga dulu suka hip-hop dan gue juga suka house Jadi kayak kenang banget sekarang di project ini sih gitu Menurut gue penting banget sih sentuhan human di musik elektronik Sekalipun produser-produser electronic music seperti kayak Zed gitu Mereka kan bisa main instrumen asli juga Ketauan voicing dari tangan pianis tuh nggak bisa bohong gitu dari melodi-melodi yang mereka ciptain Jadi menurut gue sangat penting sekali sih real instrumen Menurut gue seorang produser musik elektronik harus bisa ngerti musik juga gitu Analog dan digital itu berjalan secara bersamaan Kalau gue sih lebih prefer ngembang ke chauffeur sih sekarang Untuk sekarang karena memang lucunya biasanya kalau grup terbentuk itu kan mereka bikin musik dulu gitu ya And then tiba-tiba nge-geek gitu Kan biasanya standar lah gitu nge-band juga gitu kan Album keluar baru sawaran gig gitu Cuma karena mungkin, karena mungkin, mungkin ya Maksudnya gue udah 20 tahun di industri ini Ya maksudnya orang tau kayak ini sebagai pemenang kemarin acara Oke, The Remix Oke Dan Evan juga udah orang yang bukan baru di dunia dancing gitu Jadi ketika kita bikin ini Banyak orang yang cukup tertarik Bahkan beberapa klub besar dan juga event-event yang ibaratnya bukan dari nol lagi gitu Mereka tanpa mikir panjang mereka berani untuk hire kita untuk perform gitu Terima kasih